Intro Impact Kids Halo anak-anak selamat pagi Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam Impact Kids Hari ini kita akan membahas tentang keadilan dan kebenaran Kita akan sama-sama belajar dari Angsal 21 ayat 15 Mari kita baca sama-sama Angsal 21 ayat 15 Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar Tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat Kalau dalam kamus keadilan adalah sifat, perbuatan, perlakuan yang adil Sedangkan adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar Berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak senang-menang Anak-anak di dalam Alkitab ada banyak tokoh yang bersikap adil Salah satunya adalah Raja Salomo Kalian ingat peristiwa pertengkaran dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi? Ya Raja Salomo akhirnya memutuskan salah seorang ibu yang merupakan ibu bayi itu Raja Salomo mengetahui kebenarannya Seorang ibu tidak mungkin membiarkan anaknya celaka Ia akan selalu melindungi anaknya Makanya ia memberikan bayi itu kepada ibu yang tidak mau anaknya dilukai oleh pengawal Raja Salomo Nah anak-anak ada dua orang kakak beradik Kakaknya berumur 12 tahun sedangkan adiknya berumur 5 tahun Suatu hari ibunya memberi mereka kue Kakaknya diberi kue lebih banyak dari adiknya Adiknya protes anak-anak Ih ibu kok tidak adil? Masa sih aku diberi kue sedikit sedangkan kakak banyak? Tidak adil, tidak adil Akhirnya ibunya membagi sama banyak Tapi dengan syarat Kuenya harus dihabiskan Tentunya anak-anak adik ini tidak bisa menghabiskan kuenya Karena adik ini masih kecil Nah anak-anak ibu dari kakak berani ini Bukannya tidak adil dalam membagi kue Tetapi ibu ini tahu kapasitas perut anak-anaknya Kalau yang masih kecil tentu kapasitasnya lebih kecil Kalau yang sudah besar kapasitasnya tentu lebih besar Nah anak-anak akhirnya si adik tahu Kebenaran dibalik pemberian kue ibu ini Dia masih kecil Tidak mungkin menghabiskan kue yang banyaknya seperti untuk kakaknya Nah anak-anak demikian juga dengan Tuhan Tuhan tahu kekuatan dan kelemahan kita Maka dari itu Tuhan juga memberi kepada kita sesuai dengan kemampuan kita Kadang-kadang kita protes ya sama Tuhan Kenapa ya Tuhan kok aku gak bisa jadi juara Kenapa ya Tuhan aku kok gak banyak uang Kenapa ya Tuhan aku tidak cantik Tuhan mengetahui anak-anak sampai ke dalam hati kita Mungkin kalau kita juara kita akan jadi sombong Sehingga kita merupakan Tuhan Wah bahaya sekali kalau kita merupakan Tuhan Kita bisa jatuh ke dalam dosa Tuhan tahu Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam dosa Karena upah dosa ialah maut Ingat dalam Roma 6 ayat 23 Ayo kita baca sama-sama ya Roma 6 ayat 23 Ya sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Makanya Tuhan memberi kita sesuai dengan kemampuan kita Supaya kita tetap dekat dengan Tuhan Jadi kebenarannya ialah Tuhan tidak mau kita jauh dari Tuhan Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa Nah anak-anak dalam Amsal 21 ayat 15 yang kita baca tadi Yuk kita baca lagi yuk Amsal 21 ayat 15 Melakukan keadilan adalah kesukaan dari orang benar Tapi menakutkan orang yang berbuat jahat Anak-anak ternyata keadilan ini tidak lepas daripada kebenaran Orang yang tahu kebenaran akan mengetahui sesuatu itu adil atau tidak Orang benar akan menyukai keadilan Sebaliknya orang yang berbuat jahat akan takut kepada keadilan Mereka takut dihukum Pencuri akan lari karena takut Penutu, pembohong akan mencari cara untuk tidak ketahuan Karena mereka takut dihukum Mereka tidak suka kepada keadilan Anak-anak kita memiliki Tuhan yang maha adil Tuhan tidak pernah membedakan dari mana kita berasal Semuanya Tuhan memberikan anugerah keselamatan Syaratnya apa anak-anak? Percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus hidup benar Supaya kita mengetahui betapa maha adilnya Tuhan kita Supaya kita juga bisa berlaku adil kepada sesama kita Anak-anak mari kita berdoa Tuhan Yesus engkau adalah Tuhan kami yang maha adil Tuhan terima kasih atas anugerahmu yang begitu besar buat kami Tuhan tolong kami supaya kami mengetahui tentang kebenaran Dan supaya kami hidup benar dihadapan Tuhan Supaya kami juga bisa berlaku adil kepada sesama kami Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Anak-anak sekian renungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus kami berdoa